Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Pandemi Corona tidak menyurutkan niat militer Cina untuk tetap menggelar armada perangnya di Lautan Pasifik Beberapa negara yang bersinggungan dengan Cina mengenai tumpang tindi wilayah laut Seperti Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Taiwan mulai siaga penuh Indonesia juga siaga penuh walau tidak ada wilayah lautnya yang diklaim oleh Cina Meski demikian, wilayah Alki 1 kerap dilalui oleh berbagai macam kapal niaga maupun perang Pengutip dari laman resmi tniau.mil.id Dua jet tempur F-16 diterbangkan untuk melakukan patroli udara di wilayah Alki 1 Benar saja saat F-16 sudah berada di lokasi, mereka memarkogi beberapa kapal Pengutip dari unggahan akun Instagram atlanut__rosmin__nurjadin pada 6 Mei 2022 Benar saja saat F-16 sudah berada di lokasi, mereka memergogi beberapa kapal Pengutip dari unggahan akun Instagram atlanut__rosmin__nurjadin Nampak pada slide pertama seperti kapal tanker Sedangkan pada slide kedua juga nampak kapal dengan cat abu-abu Slide kedua disinyalir adalah kapal perang milik PLN Navy China Tipe 903A Replacement milik PLN Navy China Namun ternyata bukan itu saja Melansir dari unggahan akun Instagram atskadronudara16 Ternyata F-16 TNI Akatan Udara juga mengintersep fregat jangkai 2 klas PLN Navy ikutan melintas Dalam keterangannya, PLN Navy diketahui memang sedang melayarkan armada kapal perang Yang memasuki Alki 1 Dalam armada itu disinyalir juga terdapat kapal destroyer tipe 052D Luyang III klas Taiyuan Pelayaran armada ke-35 PLN Navy itu bertujuan ke Teluk Aden sekitaran Somalia Melewati Alki 1 untuk melaksanakan misi patroli anti pebajakan China di sana Diketahui jika tipe 054A jangkai 2 klas merupakan kapal perang jenis fregat Yang dibuat pada tahun 2005 di galangan kapal Huangpu CPR di Guangzhou Jangkai 2 klas punya kakak yakni tipe 054 yang sudah dibuat sebelumnya Sebagai kapal kombatan gadis depan, jangkai klas dibekali segala piranti pertempuran masa kini Sebut saja ada 4 macam tipe radar 3D dan yang paling canggih adalah tipe 382 radar Untuk persenjataannya, jangkai klas sudah dibekali misil pertainan udara Haki-16 Dengan 32 peluncur rel vertikal untuk menangkis serangan rudal musuh Ia juga dibekali roket anti kapal selam YU-8 Naval Gun 76mm jenis PJ-26 Close-in weapon system tipe 730 Torpedo YU-7 Torpedo tipe 87 Hingga dapat didarati di helikopter maritim Harbin Z-9C Yang paling menarik dan mengerikan adalah dicangkokannya rudal subsonic YJ-83J BISIL Buatan China Aerospace Science and Industry Corporation Versi ekspor dari rudal anti kapal ini bernama C-802 YJ-83J dapat melesat secepat 0,9 Mach dan mampu menghantam target sejauh 120 hingga 200 km Bahkan rudal ini sudah mendapat cap battle proven Dimana Hezbollah Lebanon menghantam korvet Israel yakni INS Sanit Yang menyebabkan kapal perang itu rusak parah Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax